Alhamdulillah 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 Alhumdulillah Alhumdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Salah satunya adalah orang-orang yang mau bersegedah menilfakkan harganya dalam keadaan sempit atau lelak, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan punya atau tidak punya. Ini adalah yang menafkahkan, jadi mensodahkan sebagian dari keadaannya. Dalam keadaan senang atau orang-orang senang, dua atau orang-orang, bunga atau lagi susah. Tidak ada yang menafahkan, jadi kita melampaukan saudara, pas lagi berat, pas lagi berat, ini adalah yang kita berpengaruh. Jadi kita berpengaruh, kita berpengaruh, kita berpengaruh. Ketika kita berpengaruh, saudara kita berpengaruh. dan ibadahnya itu. Jadi kita berpengaruh, kamu jangan malu jika kamu hanya bisa membeli sedikit, atau saudara kamu hanya sedikit saja, tetapi malulah ketika kamu tidak bisa membeli. Jadi kita berpengaruh, ini harus pas-pasang, ini tidak ada kelompok, ini tidak ada apa-apa. Saya akan menggigarkan kita bertemu lagi untuk bisa membeli masa di sini. Ini akan menjadi seharga lebih dari thingatnya. Ya, itu adalah. Saya akan berpengaruh, saya akan membeli masa pasar untuk membentuk ini. Saya akan menggunakan, saya akan menggunakan api, saya akan menggunakan api, saya akan menggunakan api. Saya akan membeli orang lain, maka kalau berta adalah besar keumur, saya akan menyerup tidak ada yang lebih baik, yang kita tahu ini betul kau 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 2010 tahun ini, kau kau jauh aku aku nanti aku ngomong-ngomong aku ngomong-ngomong aku nanti kau ditanggung tiga sohabat Abdurrahman Min Auf Abdurrahman Min Auf ini salah satu sohabat ini kaya rakyat waktunya kau ingin menesodak kau kan seluruh hantanya ini ngomong-ngomong ini sepertulah ini nantinya nantinya nanti ada atau sepuluh hantunya tiga ribu atau sebagian itu yung fiku nafisar artinya untuk berbagi setiap harta yang kita miliki ini perlu adanya, perluannya jadi cara ini ini setiap yang masuk ini mesti setiap ada pemasukan mesti ada ini mesti setiap ada yang masuk besar mesti sepuluh sepuluh ini kata pemasukan ini 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 pengeluaran ini diganti sejuta ini saya kacau saya pasang daripada dia ini 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 sepuluh ini 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 itu ini 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 itu itu cukup sehingga butuh butuh biasanya kepikinannya yang menuruti kepikinannya tapi ini adalah telah sehingga saya minta maaf adalah yang saya ingin mengkusti Allah mengubah kebukulan secara minoritas apa itu maksudnya? minoritas ini ternyata mencoba dengan memperhatikan alat Tuhan jadi minoritas ini ternyata pun bersyukur orang-orang yang mau bersyukur ini termasuk minoritas di dalam alat Tuhan karena terbanyakan dari manusia ini tidak mau bersyukur kalau kebanyakan dari manusia berarti Sayyidina Umar reageni pun tiga ribu sdi Allah supaya tidak menjadi kebanyakan kuning supaya menjadi minoritas ini Sayyidina Umar di mughi kurang termasuk orang yang syukur ya Allah ini pun tiga ribu sdi Allah syukur itu pribun B syukur ini mencukupi, merosot cukup apa segis awal diwati-wati pribun caranya mensyukur ini kematnya sudah diyakinkan sehingga sepindah ini sangat berhasil kematian kalau kita akan mencari dengan sepindah seperti itu seperti itu kematian 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 begitu saja kematian 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 lah ini yang sepindah untuk mensyukurinya yang pertama yang ini itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ini karena untuk menghindari penyakit yang namanya muhaddanah muhaddanah ini penyakit sungkan, penyakit sungkan itu biasanya mengatakan pulau contoh mempunyai pulau ada kepinginan, kepinginan, kepingin membahas Siti atau tanah yang sedang tanah yang sedang, itu di pikir pergi, terus pulau kepingin jenengan buatan sate, di galerah kepenang, tak kiri terus, tak kiri terus, tak kiri terus, tak kiri terus, tak cerah suatu ketika pulau itu, lumayan dituruh, waduh, itu ada yang tak teruk, tidak seperti yang aku nah itu, ada orang yang tak jauh, kok yuk, wesh, apik banget kalau luar-apik ini lah, tapi itu menyakitku ada, dapat sakit, lalu soalnya ketika menerima penghujian ini keyakinan ini, kita perlu meyakini, saya akan pasti, soalnya meyakini ini sekolong-kolong sehingga untuk meyakini penghujian ini dari orang tanpa melibatkan Allah SWT Pramiloh nanti akan menyebabkan penghadangan ini nah ini loh, konsep yang gampang dipengaruhi ini biasanya, nalika mendapatkan rezeki atau diberi ini biasanya gampang penyakit penghadangan ini ya dengan kalau pandangi kendaraan, motor jadi kalau tidak ada bisnis setahun ke depan ya kan bisa menyebabkan motor, kalau tidak apa-apa ini kalau tidak apa-apa ini, tidak apa-apa ini, tidak apa-apa ini kalau tidak apa-apa ini, tidak apa-apa ini, tidak apa-apa ini kalau tidak apa-apa ini, itu akan berbeda cerita ini jadi, sudah mungkin menyebabkan motor yang akan dibuat mampu ini enak, tapi jadi tidak apa tak apa-apa ini, karena tidak apa-apa ini kalau tidak akan menyebabkan motor lalu tidak akan menyebabkan ke motor sehingga kita bisa menyebabkan ke motor dan kita atau kita bisa datang berkata engkau di jalan saku ini juga memastikan kantornya amat adalah Seth agar amat adalah sehingga mendapatkan jadi aku tidur ikut di tujuan dan aku ikut dipangani seperti menelak ludah dalam hal ini adalah anjing jadi ada anjing yang meludah kemudian dijelat sendiri sama anjing itu ini beribarat kalau Nabi, kalau orang-orang tidak beribarat, terus dijalankan ini adalah Nabi mengibaratkan untuk itu ini berarti terus mengikuti, 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 mengikuti ini adalah Nabi mengibaratkan untuk itu diberikan hak kita dan memberikan kepada orang lain diambut 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 melepung kategori yang dikategorikan oleh kajian Nabi 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 itu datang dari Allah SWT ini karena orang yang syukur ini yang menikmati orang yang menggunakan apa yang dimilikinya atau yang dikirimanya itu semaksimal mungkin anti rusak ini termasuk syukur jadi orang ini yang menikmati ini mungkin akan digedal dan kemudian mengikuti ini mungkin diambut ini tidak diambut ini artinya dicabut ke nikmatan kalau tidak digunakan semaksimal mungkin umbami itu jenengnya ada kendaraan kali jenengnya agam ini itu setengah enam kali setengah ini kalau saya setengah untuk jenengnya maksimalkan atau tidak dimanfaatkan tidak digunakan secara maksimal mungkin suatu saat akan didadil kali misi didadilnya beripur, ngerti-ngerti mungkin yang terbaiknya jadi ini berkarat berkarat, terus kurasa dihubungnya menek akhirnya malah mogok ngomong-ngomotornya kurasa tidak apa-apa itu setang barangnya rapatnya yang dilalak motor hariannya jeneng-jeneng agam ternyata ini lagi rusak lagi rusak, lalu di bengkel pas di tinggal di bengkel pikirannya ini kemah wakuk di motor meneknya kemah lagi ditilih ternyata agar motor wah jangan lihat coba ini tarawat akhirnya kata, baru mengetahui kadar kenekmatan itu setelah sesuatu yang 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 itu tidak akan mengerti kadar kenekmatan yang telah dimilikinya kecuali setelah hilangnya dengan sesuatu nah saat ini air jeneng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng alhamdulillah ini 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 sehingga ini menyebabkan jangan lupa bahwa air ini adalah sumber ini jeneng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng seberapa besar harga atau kadar air ini setelah air ini jeneng-jeng-jeng-jeng-jeng tidak ada daerah yang daerah ini untuk mencari air saja sulit ini ini seralah itu tubuh i lg itu 29 w i yang lg tidak i lagu dibuka selim daerah ini akhirnya jenikan lebih gertos kadar kenikmatan itu ternyata memang ada jenikan lebih merasakan ketika jenikan sudah tidak mendapatinya ada ketika sudah hilang maka terus 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 itu waktu berikutnya 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 untuk mendapatkan syurga maka kita harus memantaskan diri kita dan supaya memantaskan syurga yang pertama yaitu kerasi bodoh dengan cara berikutnya keras suatu berikutnya 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 harus bersih Ibaratkan suatu atau zakat ini seperti ventilasi udara Jadi jadinya kertas dan pamit dan kriya Kemudian ventilasi udara ini akan akan pergi Akan pergi, pergi, pergi Dan ini berarti tidak berguna Tapi kalau sirkulasi udara di situ Banyak yang diperlukan, bukan, 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 bukan Kita akan berguna, kita akan berguna Jadi mereka akan berguna, kita akan berguna untuk menyegarkan uang jenengan atau gondoliman jenengan ini perlu adanya penyegarannya kebicaraan yang dibuat di saudara yang dibuat ditambah saudara itu dicongin dengan hal-hal bersyukur saya menentukan sejarahnya saudara itu mahalat itu ini adalah hal-hal yang menahan menahan amarahnya hal-hal terjadi bahasa arah ini menggagalannya hal-hal terjadi menahan sesuatu sehingga berubah bentuk ini menahan kalau menahan tapi kita harus ditangkap dan kita harus menulis ini bahasa hal-hal terjadi tapi ini hal-hal terjadi hal-hal terjadi hal-hal terjadi ini maknanya menahan sesuatu sampai sesuatu ini berubah bukan jenengan kebelet buang air kecil jenengan tahan sampai tidak terasa buang air kecil lagi ini namanya kata jadi menahan amarah walka liminal kaito ini maknanya berarti menahan amarah supaya bensik memenuhi mesu ditahan menghati orang mesu walka liminal kaito artinya janganlah menjadi orang yang pengen karena penting suruh bodi itu buat nanti yang mau mesu mesu buat nanti yang mau mesu mesu mau nanti ramah-ramah ramah-ramah yang banyak gampangan yang hanya melayani penduduk suruh bodi itu itu yang namun penduduk suruh bodi itu itu namun usia maksimal itu 33 tahun menurut jadi saya bisa menghati-hati sepuluh saat ini kalau saya itu itu banyak buat nanti suruh bodi sakit lebat suruh bodi sampai di nomor jadi saya itu usia 80 tahun ini mungkin di lebat ke suruh bodi usia 33 tahun nah seksitu ketika masih dalam kandungan yang sudah di beliru atau berinyawa atau di usia satu tahun ini nanti ketika masuk ke suruh bodi ini akan berubah langsung ke usia 33 tahun kerantan apa? kerantan kerantan Sayyidina Ali ini tuh dalam kandungan orang itu orang itu atau postur badan seseorang ini masa kekemasan atau masa maksimalnya ini di 33 tahun jadi usia 33 tahun ini masa ideal seseorang bukar atau keker ini manusia manusia sinternal entah kampung Tawa Putri dan Putimawan ini di usia 33 tahun dia yang ketika usia usia matang-matangnya setelah itu nanti akan mengalami yang ini suruh tan suruh tan itu maksudnya seperti rata bumbu mau nilai serah buat nilai serah buat jadi maksimalnya itu di usia 33 tahun ini orang penduduk semua berbeda yang ini ini usiannya 3 tapi kalau usia Allah usiannya 33 tahun ini ini tidak hanya mengalami yang ini tidak hanya mengalami yang ini tidak hanya mengalami yang ini menarik secara halal bi halal ini untuk menarik halal bi halal halal Selamat menikmati. Selamat menikmati.